Ya teman-teman kita masih ngomongin soal tajuk rencana nih dan pertanyaan berikutnya ya selain nanyain opini penulis di tajuk rencana yang sering banget keluar di ujian itu adalah penulis dari tajuk rencana itu berpihak ke siapa gitu Nah kalau misalnya kita lihat disini teman-teman ya berpihak itu adalah seputar siapa yang ingin diberikan manfaat dari tulisan inilah pokoknya gitu Atau siapa yang dibela sama penulis siapa yang mau diberikan bantuan sama penulis lewat tulisan yang sedang diterbitkan ini Nah kalau kita lihat dalam teks ya itu udah jelas banget bahwa saran masukan sama kritik itu tuh dilayangkan oleh penulis kepada pemerintah Supaya apa? Supaya nanti ada manfaat yang didapat masyarakat miskin Ya yaitu nanti mereka bisa ya bisa betul-betul mendapatkan manfaat dari bantuan langsung yang diberikan oleh pemerintah Nah oleh karena itu bisa kita lihat disini yang dikritik adalah pemerintah yang mau diberikan manfaatnya atau yang mau ditolong sama penulis itu adalah masyarakat Berarti penulis berpihaknya kepada masyarakat Tapi hati-hati teman masyarakat itu masyarakat miskin Jadi kenapa kita gak jawab rakyat Indonesia? Karena disini kan tentu fokusnya mau dibela dalam masyarakat miskin ya yang dapat bantuan tunai tadi Di nomor 11 jawabannya adalah ikut kita akan masuk ke soal yang berikutnya Ya teman-teman di soal yang satu ini kita diminta untuk melihat ya mengapa penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat harus dibenahi Nah itu semua kan sebenarnya dipaparkan ya harus dibenahinya itu di kalimat pertama Ya harus disederhanakan harus terus dibenahi Kenapa? Nah jawabannya di kalimat yang sudah saya beri tanda kuning tuh Ya karena dari menteri sosialnya sendiri dia juga menyampaikan bahwa selama ini bantuan sosial diterima masyarakat itu kurang tepat sasaran gitu Baik kualitasnya maupun jumlahnya Jadi kurang tepat sasaran ke masyarakatnya itu adalah problem yang paling utama Ya mengapa penyaluran bantuan sosial terus dibenahi Jadi jawabannya adalah delta Semoga tidak terlalu sulit kita akan masuk ke soal yang berikutnya Ya teman-teman kita lihat disini ya kalimat penjelas yang mendukung kalimat utama terdapat pada nomor Nah kalimat utamanya kan udah jelas disini Kalimat utamanya adalah memotret manusia adalah sebuah seni tertinggi dalam fotografi Nah kira-kira apa nih ya kalimat yang bisa mendukung kalimat utama ini kalau kita ceritanya pengen bikin sebuah paragraf gitu Nah kalau misalnya kita lihat kalimat 1 diperlukan kamera khusus yang harganya bahal karena kamera tersebut mempunyai ketajaman fokus yang baik Nah teman-teman disini kan seni tertingginya tuh bukan di alatnya ya Malah dibilang memotret manusianya gitu Ini kan berarti ngomongnya soal objek foto Bukan soal device atau alat yang digunakan Jadi satu ini kita bisa eliminasi nih sebenarnya gitu Nah terus 2 dalam foto jurnalis memotret memerlukan waktu dan sudut pemotretan yang sesuai Nah ini lebih ngomongin soal skill nih Skill untuk foto jurnalis yang kemungkinan besar banyak memotret manusia Ya kan 2 masih bisa mendukung kalimat utama 3 ada waktu yang tidak bisa ditawar saat menekan tombol rana untuk merekam ekspresi atau gestur tubuh yang khas Ya yang direkam disini ekspresi atau gestur tubuh yang khas Tentu itu berhubungan dengan memotret manusia Jadi 3 masih mendukung kalimat utama Kita lihat 4 Ada sudut pemotretan tertentu untuk merekam manusia dengan sebaik-baiknya sesuai rencana pemotretan Ini sudah jelas banget teman-teman ya Pengen merekam manusia Jadi 2, 3, 4, ini kita udah ketemu nih Ya 3 kalimat yang membuat kalimat utamanya jadi lebih kuat Makanya jawabannya Charlie Nah sekarang pertanyaannya kenapa kalimat 5 itu bukan jadi kalimat menjelas yang mendukung Kita lihat kalimat 5 Karena memotret manusia hendaknya memotret model yang cantik atau tampan Menyesuaikan dengan situasi Nah teman-teman ini memang ngomongnya soal memotret manusia Tapi dari segi kelogisannya Ya dari segi kelogisannya itu tidak terlalu mendukung kalimat utama Karena disini memotret manusia aja gitu Adalah sebuah seni tertinggi dalam fotografi Jadi bentuk-bentuk memotret manusia bukan soal yang cantik atau yang ganteng Tapi soal seninya dalam fotografi Seni dalam fotografi itu berhubungan dengan skill dong pasti Ya bukan tentang modelnya cantik atau tidak semata Jadi jawabannya bukan lebih ke 5 ini Ya kalau 5 itu kan ngomongin soal model yang cantik atau tampan Itu mungkin kalau untuk foto tujuan tertentu seperti iklan dan segala macamnya bisa ya Tapi kalau kita ngomongin soal seni tertinggi dalam fotografi Ya mau cantik mau enggak Ya manusia yang dipotret Itu kalau ada skill-skill yang disebutin tadi sebelumnya Di kalimat yang mendukung Ya itu bisa jadi betul-betul fotografi dengan seni tinggi 13 jawabannya Charlie teman-teman Nah teman-teman di soal yang satu ini kita diminta untuk melihat simpulan yang tepat Untuk paragraf tersebut Ini terlalu panjang ya paragrafnya ya Buat kalian yang udah terbiasa banget ngerjain soal TBK Yang panjang-panjang banget Tekstnya, paragrafnya juga sulit gitu Mudah-mudahan ngerjain soal ini tuh jadi gampang banget Amin ya Teman-teman simpulan seperti biasa Kita harus milih satu kalimat yang paling memuat semua hal penting dalam paragraf gitu Yang paling-paling memuat semua hal penting dalam paragraf Jadi enggak ngomongin hal penting satu aja Atau hal penting kedua Hal penting di awal, hal penting di akhir Enggak kayak gitu Tapi sebisa mungkin semuanya Nah kalau kalian baca secara cepat nih Tekstnya ya Intinya kan dalam tekst itu dijelaskan bahwa pengendara yang terkena tuduhan tilang tuh bisa milih dua pilihan ya kan Yaitu menerima tuduhan tersebut atau menolaknya Nah langkah-langkah yang selanjutnya harus dilakuin sama pengendara Setelah masing-masing opsi tadi itu dipilih gitu ya Itu juga didelasin gitu Oleh karena itu Pilihan C itu paling tepat teman-teman Ya karena semuanya yang tadi saya udah omongin sebagai hal penting itu udah di pilihan C Setiap pengemudi punya dua alternatif gitu Menerima atau menolak tuduhan pelanggaran Jadi dua-duanya disebutin Jawabannya adalah Charlie Poinnya adalah disitu yang paling tepat Oke kita masuk ke soal tentang biografi nih teman-teman Ya kalau kalian sering baca biografi Harusnya sih kalian bisa banyak dapat manfaat dari biografi itu ya Kita ibaratnya bisa tahu jalan suksesnya seseorang Dan jalan ketidaksuksesannya seseorang Dengan cara ya membaca Kemudian ya membacanya bisa cukup singkat Ya bayangin aja Dari 17 tahun masa hidup orang misalnya Atau dari puluhan tahun masa dia berjuang Dirangkum ke dalam satu buku Kita bisa tahu itu semua lewat membaca satu buku gitu Nah kita bisa tahu tuh nanti Apa aja yang harusnya kita gak lakukan Supaya gak tersandung untuk tidak sukses gitu Dan apa aja yang bisa kita lakukan Kalau kita mau sukses kayak orang itu Jadi ibaratnya tuh kita bisa mempercepat langkah Dua tanggal lebih dulu gitu lah Ibaratnya kalau baca biografi Maka dari itu kalian sering-sering ya baca biografi ya Nah kita ngomongin soal biografi nih Dalam teks bahasa Indonesia Yang mana kita ditanya Hal yang dapat diteladani dari tokoh Sutan Takdir Ali Syahbana Alias STA Nah teman-teman kalau dalam biografi tuh Biasanya dua ya pertanyaannya yang sering banget dia ditanyain Yaitu keistimewaan tokoh Sama hal yang diteladani Nah kita bakal ngomongin soal keteladanan dulu nih Nah kalau kita ngomongin soal hal yang dapat diteladani dari sesosok tokoh Itu maksudnya tuh tentu kita bisa temukan Dalam bentuk sifat baik dalam diri tokoh yang paling mungkin kita tiru Jadi sifat baik yang paling mungkin kita teladani alias kita tiru Ya berkebalikan sama keistimewaan tokoh Yang sifatnya tuh spesifik Atau jarang bisa ditiru sama orang lain Ya nah keteladanan ini justru sifatnya paling umum Maka paling memungkinkan untuk dicontoh atau diteladani oleh sebanyak-banyaknya orang yang Ya jadi pembaca biografi gitu Nah kalau kita lihat disini Dari pilihan jawabannya dia tuh sebenarnya udah bisa kebaca Jadi tokoh pembaru sastra dan tenta bahasa Gak semua orang bisa meladani itu Karena gak semua orang minatnya dan keahliannya disastra sama bahasa Ya Nah kemudian kalau misalnya kita lihat yang berikutnya Memodernisasi pemikiran dengan ilmu-ilmu barat Ya kita gak harus melakukan ini Gitu Ya karena memodernisasi pemikiran gak cuma dengan ilmu-ilmu barat tentu Anti barat dan berwawasan luas Kita gak harus anti barat sih sebenarnya Ya Itu kan soal prinsip Banyak menulis novel terkenal Kalau gak punya atau gak punya minat dan gak punya skill untuk nulis novel Tapi skillnya lebih besar di bidang lain gimana Ya berarti kan gak harus meladani poin B dong Ya Tapi soal punya pikiran maju dan modern Ya supaya kita bisa lebih berkembang lagi nih hidup kita Dan juga orang di sekitar kita Itu bisa diteladani Dan itu adalah keteladanan yang bisa kita ambil dari setan takdir Alisha Banna dalam biografi pada soal Jadi jawabannya adalah Alfa Kita akan masuk ke soal yang berikutnya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya